...badan yang bisa menjadi sandbag di bagian depan. Contohnya dari junglernya pun kayaknya kemungkinan besar akan menuju ke hero-hero yang tebal badannya. Jadi untuk menjadi front lane ketika tim fight terjadi, bisa melindungi Yif, bisa melindungi dari segi batricks-nya. Sehingga Skylar bisa bebas banget untuk memberikan pokengan damage. Ataupun dari Yif-nya bebas banget untuk bisa memberikan damage dengan reward manipulation-nya. Iya, tapi tidak akan ada Chow di sini. Lolita langsung diamankan begitu saja oleh Finn. Dia ini sebagai salah satu roamer yang bakal menjaga posisi dari pemain-main R.Q. Hoshi... ...dengan Guardian Bulwark dan bahkan satu buah New Main Blast. Yang kalau tidak terdeteksi New Main Blast-nya, ini bakal jadi salah satu mungkin inisiasi... ...yang baik yang bisa diamankan oleh R.Q. Hoshi untuk membuka team fight-nya. Ya, biasanya gameplay-nya ketika ada Benedetta dan juga Lolita, ini Benedetta-nya bakal kaiting-kaiting dulu kan. Karena kita tahu Benedetta masih bisa survive menggunakan baik itu Electro Funnel Blow... ...atau pun Unnice for Unnice-nya. Dan ketika di momen yang tepat, ada Lolita di sana... ...yang hiding in the bus bersiap dengan melakukan counter setup-nya. Ini merupakan salah satu combo yang biasanya sering terjadi apabila ada hero kiting... ...dan juga Lolita di sana yang dipilih. Sedangkan dari Evos Legends, mereka membutuhkan dua hero lagi... ...untuk melengkapi formasi dari tiga pilihan hero awal. Masih butuh XP lane dan juga... ...terlihat ada Gashen di sana untuk Hijume di arah mid lane sepertinya. Akan ditempatkan di mid lane dari Evos Legends dan... Bentar deh. Apa tuh? Kalau misalnya Esmeralda dipik sama Evos Legends... ...Ara Kyoshi memang bisa mengambil counternya ke arah Dairoth. Dairoth jungler pun menurut aku nggak jelek-jelek banget sebenarnya. Tapi ya problemnya itu. Kalau kena burst dari Kadita dan bahkan mungkin dari Gashen-nya... Ini mungkin bisa ada pertukaran lah. Masih ada threat yang bisa dilakukan oleh Evos Legends ketika... ...Dairoth-nya berhasil untuk numbangin Esmeralda. Tapi apakah itu worth it? Ngambil ke arah Dairoth sebagai counter dari seorang Esmeralda di sini... ...untuk teamfight dari arah Kyoshi yang... ...bahkan ini dari mid-nya aja bisa dibilang ini benar-benar bahaya loh. Mereka punya dua burst damage dari Gashen dan juga dari... Cara Evos Legends versus RRQ Hoshi. Let's go! Ini dia untuk L Class Sego. Di hari yang kedua, game yang pertama. Wow, aku suka banget sebenarnya draft di mana ada Cushion yang dikombokan dengan... ...Aria Kadita. Ini bakal bermain lebih agresif harusnya dari Evos Legends. Namun pergerakan dari seorang Dream sudah mulai terlihat Albert kali ini. Masih bisa untuk men-secure tentunya satu buah purple tanpa ada gangguan. Namun kali ini dari R7 dan juga Cyclops mencoba di-petrify sangat-angat baik dari seorang R7. Namun Cyclops pun tidak akan terlalu memaksakan teamfight di area bawah. Bakal bermain lebih aman. Tapi kali ini dari Hijume mencoba untuk headbutt ke arah seorang Clay. Bakal seperti dibalikan keadaannya dengan satu buah Force Crystal. Terkena efek slow namun Hijume masih cukup tanky. Ya tapi sejauh ini kita lihat ternyata Fersic lah yang menggunakan Gashen di area jungler dan Hijume mid lane. Akai. Oke ini adalah strategi yang dikeluarkan oleh Evos Legends untuk di game yang pertama. Dan terlihat sepertinya Albert fokus ke Aralito Wonder Retribution dikeluarkan. Dan betul saja bisa mendapatkan Aralito Wonder yang pertama karena pergerakan dari Fersic menuju ke area bawah, ke area XP lane. Apakah R7 sadar ada satu player dari Force Legends yang coba untuk menuju ke area XP lane. Atau disini aja pick off terjadi di bagian bawah. Oke ada adu damage terjadi. Dersaikos dan juga R7 sama-sama kuat sepertinya dan kita tahu ya. Ini adalah match atau pertandingan yang tunggu-tunggu untuk R7 juga. Tapi sebelum itu ada mid lane nya yang di pressure lagi dan lagi Clay harus berhati-hati dari Fersic dan juga Hijume. Iya sementara ini pergerakan dari Albert yang bener-bener diwaspadai banget sama Evos Legends. Karena sebenarnya Evos Legends mereka mau coba untuk invasi karya jungle ya. Tapi kali ini R7 sudah melihat ada pergerakan tiga pemain dari Force Legends di area bawah. Informasi sudah diberikan. Jadi pemain-pemain dari RC Hoshi mereka akan lebih berhati-hati tentunya di area bawah. Tapi Albert mencoba untuk mengharus ke arah seorang Fersic kali ini. Turtle camp presented by Lita Tung yang sudah hadir. Turtle kita yang pertama yang akan diinisiasi oleh kedua belah tim. Ya terlihat Albert seorang diri menunggu berhati-hati dari teman-temannya. Dan sementara itu si Rebus Clever belum ada kombo balik. Ditarik ke arah jungle dari Evos Legends dan sepertinya Fersic gak mau terlalu depan. Mengingat ada R7 disana yang sebelumnya bersiap juga. Paling saat pun ke arah belakang. Nama yang sudah disetup tapi dari World Collaboration. Dan itu dia yang didapatkan dari Fersic yang cukup baik. Meskipun sekarang Fersic. First Blood didapatkan. Bahkan Saikat Tung yang harus hilang. Dua player hilang ditambah dengan Turtle untuk RC Hoshi. Di menit yang kedua. Berapa hal yang sangat-sangat bagus untuk Sang Raja. Wow itu dia First Blood presented by BCA yang kita lihat. R7 tadi bagus banget. Satu buah Black Dragon Foam dibuka di timing yang pas. Dan retribution on point dari seorang Albert tentunya. Membuat RC Hoshi bisa untuk mengamankan Turtle mereka yang pertama. Tapi Petrify yang kena tiga pemain dari EVOS Legends. Ini yang ngebuat RC Hoshi mereka bisa menangin Team Fight di area tertolnya tadi. Ya benar-benar bagus banget. Timing dari Petrify dan juga namanya Blast Finn. Dan kehadiran dari World Collaboration Shackley. Ini ngebuat EVOS Legends sudah menerima banyak sekali efek crowd control. Dari segi slow. Dari stunnya Petrify juga. Dan itu mempersulit ketika Team Fight terjadi. Tapi sekarang Pressure menuju ke bagian bawah Dreams. Yang menggunakan Kadita belum mendapatkan tempat atau positioning yang bagus. Untuk bisa mempick off seorang R7 di area lain. Itu Wanderer dibahas lagi diamankan. Meskipun sekarang. Inggris ke bagian belakang. Versic, Incandescent sekarang lain. Tapi on top of the blow. Albert mengejar. Revisbin dikeluarkan di area lain. Skyline bersiap. Demian Blast. Setup yang manis. Dan bahkan Brand One last hit. Dan dua poin kill tambahan. Untuk Sang Raja. Di menit yang ketiga. Membuat EVOS Legends semakin terburuk lagi. Dua ribu gol perbedaan. Bukanlah hal yang bagus. Mengingat. Dari tadi Pressure dari RRG OC. Ini terutama Albertnya galak banget sih. Semua kill yang terjadi. Selalu ada Albert yang ngambil kill participation-nya. Iya. Electo final blow yang dibawakan sama seorang Albert. Bisa mengincar Versic tentunya di area blackline dengan cukup mudah. Sementara Brands disini memang belum memiliki damage yang cukup. Untuk memberikan cover-an ke arah seorang Versic. Sehingga harus membuat dua pemain tumbang. Di area atas. Sementara R7. Tampaknya masih cukup kokoh dengan laning yang dijaga sendiri ya. Iya. Apalagi dengan pasif yang dimiliki oleh seorang Yuzhong. Ini mampu untuk memberikan life skill untuk seorang R7. Dan total camp presented by Lita. Teman-teman member kita sudah hadir. Dan RQ Hoshi. Mereka sudah mulai bersiap empat pemain di area bawah. Tentunya mereka mau lebih nge-zoning sih. Lebih nge-zoning. Tapi balik lagi Ivo Sejun kayaknya sadar gak bakal bisa kontes di area total yang kedua. Jadi mereka lukus sekarang Skylar. Lihat juga player di atas. Sudah menunggu warna Skylar dari head-to-head bersatu yang baik pada shop antara Gashen. Dan juga Bene Depp. Yang sudah berbeda dua level. Di menit yang keempat bukanlah hal yang baik untuk Evos Legends. Tapi dari segi setup ya. Dia tadi nih. Vinci yang menjadi salah satuan sekretar yang bagus juga. Meskipun sekarang Versic. Uh incandences yang sangat tepat. Masih bisa mendapatkan orange buff miliknya. Meskipun ada dua player tadi yang bersiap di bagian orange buff fit. Ada R7 dan juga Albert. Terlalu ke bagian atas. Branch orang diri. Ditinggalkan oleh teman-temannya yang tadi membantu ke area mid lane. Tapi sekarang Skylar lah. Yang bersiap untuk pengancasan tersebut. Ke bagian atas. Terima ada pick up terjadi. Hijume di sana. Terlalu thank you sepertinya. Rainer Sapati. Belum tepat sepertinya. Diketahuin. Ketika positioning Rainer Sapati disiapkan tadi sama Skylar. Sehingga Hijume gak mau maju ke bagian depan. Wah diinvasi jungle-nya diambil oleh seorang Finn kali ini. Dan ternyata zoning yang dilakukan oleh Argyoshi masih terlihat di area atas. Sehingga membuat Hijume nanti harus berhati-hati. Tapi kali ini lihat satu buah heavy spin. Konek ke arah seorang Finn. Tapi dia mau manipulation dibuka begitu saja. Hijume masih bisa flicker. Neman Blast dibuka. Tapi ternyata Dreamers mencoba untuk membackup dengan sangat amat baik. Raw 5 dibuka begitu saja Finn tumbang. Tapi Albert mulai datang kali ini ke area backline-nya. Mencoba untuk mengecek di area bus ada siapa tidak terlihat. Karena Hijume sudah lari mundur ke area backline-nya. Sehingga membuat Albert makalan mundur terlebih dahulu. Karena dia tahu pergerakan dari Grant dan juga Dream ini bisa membuat dia ter-pick off. Kalau dia terlalu overcomit. Ya dan Albert bener-bener thanky banget. Kayaknya dia ambil lebih ke arah item-item defense sejauh ini. Karena tadi heavy crossbow damage-nya gak terlalu sakit. Dan outer turret di area atas berhasil dihancurkan. Lagi-lagi Albert selalu berada di setiap pertempuran. Dia bisa memberikan poking damage dengan phantom slash. Dan juga melarikan diri dengan mudah dengan adanya nice for a nice. Sepertinya di area bawah terlihat R7 yang sudah mulai dekat juga ke arah versi. Apakah pick off terjadi dari kedua bulan player ini. Tapi Psycho sudah mulai dekat ke arah bagian bawah. Meskipun di bagian tengah tiga melawan dua. Bukanlah hal yang bagus. Sejauh ini Skylar masih berada di bagian gold lane. Belum ada perpindahan dari kedua side dari Alarki Hoshi. Tapi Altof pernah belum menunjukkan ke turtle yang ketiga. Yang sepertinya gak akan ada kontes lagi dan lagi terjadi untuk turtle-nya. Iya. Maret aku kalau Hijume mencoba untuk ngelock mungkin ke arah Albert. Ini akan sedikit sulit. Karena Albert dia masih punya eye for an eye tentunya. Yang bisa ngebuat dia lari dari satu buah lock dari seorang Hijume. Tapi akan beda cerita kalau mungkin dia ngelocknya ke arah seorang Finn. Atau ke arah seorang Skylar. Tapi itu gak akan mudah tentunya. Tapi versi kali ini sudah dipukul mundur oleh Albert dari area mid-nya. Minion sudah mulai berjalan. Tapi pergerakan dari Skylar tentunya sudah mulai masuk invasi ke area jungle. Dari tim Evo's Legends. Dan bahkan posisi dari Dran sudah mulai di zoning. Kata-kata ini Dream mencoba untuk membuka satu buah off-wave. Dan bahkan Albert mencoba untuk mengejar. Satu buah LLK final blow. Dan bahkan satu buah Rewon yang beli di sini. Buka oleh seorang Clay. Tapi ternyata. Tifatnya akan terpecah. Begitu saya Dream siap untuk tumbang. Bersama dengan seorang Psycho. Ya dua orang menghilang. Sekarang Skylar mencoba untuk NGS lagi. Inner turret di sana yang menjadi target. Untuk seorang Skylar dengan runner-nya. Tapi lagi-lagi dua player. Pelangan dari Evo's Legends. Membuat mereka under pressure. Sekarang menujukan Versiq. Versiq jatuh bang. Ini bukan merupakan hal yang bisa diterima oleh Evo's Legends. Terutama untuk di tujuh menit awal. Karena mereka lagi dan lagi. Terus-menerus di pick off. Satu persatu oleh RR Kihoho sih. Lihat versi KDA yang dimiliki 0-3-0. Sejauh ini belum ada pick off yang terjadi. Dan aku mau ngingetin juga. Kalau kalian bisa no bar PPS sambil set up. Ada yang terjadi numen blast. Terkena efek stunning sana. Coba pressure lagi dan lagi. Di world manipulation dreams. Wow. One last hit. Terpick off balik. Dua orang lagi dan lagi menjadi korban. Untuk RR Kihoho sih. Meskipun sekarang Rainer Sabati. Ke badan peran. Terkena damage dari Rainer Sabati. Meskipun Albert. Seorang diri masih bisa mendapatkan. Oleh sebabnya. Karena Retribution Albert. Udah beda tiga level. Dari seorang versi. Dan ya. Ini set up nya RR Ki sih. Bagus banget. Kita lihat tadi numen blast dari Finn ya. Itu dari semak-semak yang gak diprediksiin. Sama EVOS Legends. Dan. Dengan timing yang tepat. The world manipulation. Itu mempick off duo player langsung. Itu di kombo. Dengan sangat amat baik. Oleh RR Kihoho sih. Dan kali ini. Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series. Sudah mulai muncul. Kombo yang bagus dari seorang Finn. Dan juga Clay. Ketika Rewo Manipulation dibuka. Bersamaan dengan satu buah new main blast. Ini ngebuat pemain-main dari Vox Legends. Tentunya tidak akan bisa mundur. Dan bahkan terkena. Satu buah immobiles dari seorang Dreams. Yang ngebuat. Dreams tentunya tidak bisa mundur dengan cukup mudah. Dapat kali ini. Lihat R7 mencoba pegang baju karaga depan. Dan bahkan dari Psychots tumpang. Begitu saja. Furious Dive yang sangat aman on point. Dan Dragon Tail. Dari seorang R7. Ini ngebuat Psychots tentunya. Yang harusnya. Butuh item defense. Ini akan ditahan sama seorang R7 di area depan. Oh my God. Ini sembilan menit penuh pembantaian dari Artyosi. Aku lihat benar sang Raja benar-benar menguasai game ini. Di game yang pertama perbedaan 10 ribu gold. Di menit yang kesembilan. Ini adalah bencana untuk Xbox Legends. Karena mereka kehilangan atau ketinggalan 5 item meskipun sekarang. Ada Dream sana yang sudah mulai bersiap-siap juga. Atena shield diamankan. Base turretnya sudah mulai dicicil. Pasif dari base sudah mulai hancur. Sedangkan Lord. Menuju ke arah atas. Dan Dream seorang diri diketahui posisinya oleh Finn. Repositioning. Menunggu momen yang tepat. Mencari player backline dari Artyosi. Apakah Dream sudah menemukan jalannya untuk juga mempick off Skylar. Karena kalau misalnya enggak. Ini akan menjadi pressure yang sangat kuat dari Artyosi. Meskipun sudah mulai berkumpul ke bagian atas. Lihat Dream. Pergerakannya ada waktu boleh pencari dibuka. Berat dalam ancaman. Sepertinya hijumnya sakit banget. Damage dari road manipulation. Bahkan dari arah belakang. Belum bisa mengenai siapapun. Di engage balik. Dragon Tailnya kena. Belum ada Black Dragon Vault. Dikluarkan base turret di atas. Masih dilancurkan. Tapi balik lagi. Ini dia naga dari langit. Coba untuk mencari siapapun di depan sana. Psychos. Yang dituju. Pasif dari base turret. Ini semuanya hancur. Meskipun Artyosi mampu untuk lanjutkan perang. Tapi mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu. Mengingat sudah tidak adanya minion yang ada di area base turret dari Evol's Legends. Iya bermain lebih disiplin dari Artyosi. Dan buat teman-teman yang lagi no brand klasiko. Jangan lupa untuk order grepot. Karena ada diskon sampai 50%. Langsung aja di scan QR code di bawah sini. Atau kalian bisa langsung ke grb.to slash pve. Tentunya karena jangan sampai disiasiakan. Ini diskonnya lumayan loh guys. Ini diskonnya gede banget loh. Sampai 50% jadi langsung aja ya. Wah tapi ya. Akses website. Gak cuma diskonnya dari Grab sih. Yang luar biasa. Tapi ini perbedaan network yang menurut aku. Udah didominasi banget sih sama Artyosi. Di sebelas menitnya. Lihat perbedaan hampir menyentuh angka 11 ribu. Sehingga ini membuat Evol's Legends tentunya. Mereka agak sedikit kesulitan perbedaan level. Terlihat begitu jelas. Tapi karena ini Albert mencoba untuk nahan hijau. Di area depannya. Dream sudah ada satu Divine Glaive untuk Magic Penetration. Tapi apakah damagenya cukup? Karena mengingat ini udah terlalu jauh. Udah terlalu didominasi oleh Artyosi. Dan kesempatan mereka hanya tinggal nunggu Lord yang kedua aja sebenarnya. Ya ini benar-benar butuh keajaiban untuk Evol's Legends. Karena dari pandangan mataku ya. Dari segi kill udah jauh banget. Beja 9 disana. Dari segi gold beda 11 ribu menuju ke 12 ribu. Dan dari objektif bahkan hanya satu turret saja. Di bagian bawah yang berhasil dihancurkan level of Legends. Dan dari tadi kita ketahuin. Kalau misalnya Dream nyari positioning. Tapi dengan makro play RRQ Hoshi. Mereka susah banget buat the pick off sama Dream. Ini masalahnya. Gak ada yang bisa nge-cancel ke arah clay nya. Dan kalau manipulasi nya dibuka begitu aja. Bebas banget. Albert nya langsung Alexa final blow ngacak-ngacak bagian backline. Jadi bisa dibilang team fight nya ini bisa dipecahkan dengan cukup muda. Tapi kali ini Dream sudah mulai terlihat di area depan. Dan Alexa final blow dibuka oleh seorang Albert. Tumpang Dream nya. Dan bahkan kali ini Lord came. Presenter Bison untuk Galaxy Aries sudah muncul. Ini bakal menjadi Lord yang free untuk Araki Hoshi. Lihat damage Skylar. Positioning dan juga runner nya. Langsung menghilangkan Dream yang tadi masih ada setengah HP. Tapi sekarang. Menuju ke arah Lord yang kedua. Araki Hoshi harusnya gak akan ada gangguan. Dari teman-teman Infosages yang sudah kehilangan Dream nya. Dan bahkan. Di 12 minit. Makin unggul lagi berbeda 12 ribu. Salah satu perbedaan yang sangat-sangat jauh untuk di game. Yang pertama tapi engage di bagian bottom turret nya. Skylar disana. Oh Hijume. Sakit banget Hijume. Masih bisa flicker. Terus ngelamatkan nyawanya. Meskipun. Ada Albert dari arah belakang. Belum bisa mempick off Hijume. Tapi lihat Lord. Yang kedua. Lord sudah enhance yang menuju ke arah atas dari Evos Legends. Sepertinya untuk di Lord yang kedua ini. Ini akan kehilangan semua base turret dari Evos Legends. Sakit banget sih Skylar. Lihat. Satu kali jet aja ke arah seorang Hijume. Hijume nya harus nundul. Untuk coba dapetin lagi HP regen nya. Tapi kali ini dengan base turret. Di area bawahnya sudah tumbang. Mulai dibuka Hijume. Langsung heavy spin. Tapi ternyata damage nya. Terlalu sakit di moment. Polisnya dibuka juga oleh serang Clay. Double kill yang makin oleh serang Skylar. Kali ini. Tiga pemain tersisa dari Evos Legends. Mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Maju ke area depan. Terkena petrify namun ternyata Skylar. Masih punya flicker untuk mundur. Bakal coba dikejar oleh seorang Psychot. Dream nya tumpang di tangan R7. Tapi R7. Berhasil ditrade oleh seorang Versic kali ini. Meanwhile. Dari minion nya udah mulai berjalan. Ke area base nya. Lord nya udah mulai masuk Versic. Di area depan. Tumpang di tangan seorang Clay. Dan itu dia Psychot. Tidak akan dikasih pulang. Dan RRQ OC. Berhasil untuk mengamankan game yang pertama. Oh my god. RRQ OC. Victory presented by Beja. Untuk RRQ OC mengamuk di game yang pertama. Cik Momo. Ini one sided game. Tidak akan dikasih pulang.